Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Raker Wheel sekaligus peringatan Hari Buruh yang diselenggarakan oleh Serikat Buruh Mandiri Indonesia Jambi. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyerahkan bantuan seribu paket sembako. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Raker Wheel Serikat Buruh Mandiri Indonesia sekaligus peringatan Hari Buruh Dunia yang jatuh pada 1 Mei lalu, bertempat di Gor Kota Baru Jambi, Rabu 29 Mei 2024. Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya agar para buruh mendapatkan kesejahteraan, salah satunya dengan terus memperbaiki upah minimum kebupaten kota maupun provinsi. Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para pekerja atau buruh. Melalui pelatihan kerja bersertifikasi, pemerintah juga mendorong pemilik perusahaan agar dapat lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan, dengan memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan ataupun ketenaga kerjaan. Jadi hari ini saya datang di sini pertama membuka raker wheel, ya, SMBI, SBMI, dan sekaligus juga bertemu dengan para guru-guru kita, ibu-ibu kita, emak-emak kita, yang luar biasa dalam berjuang untuk kehidupannya, ya. Nah, pemerintah perlu-perlui dengan mereka, dan mereka adalah pahlawan rumah tangga, mereka bekerja, mematuhkan ekonomi keluarganya, dan sekiranya sudah waktunya kita memikirkan mereka, kehidupannya, dan juga kita minta para perusahaan-perusahaan yang memperhatikan mereka, mereka diperhatikan kesejahteraannya, kenyamanannya, perlindungannya, kesehatannya, menandatkan kesehatan itu, menandatkan kesejahteraannya. Ya, tujuannya apa? Agar para guru-guru kita merasa terlindungi dan negara hadir untuk mereka. Ya, itu saja, ya. Itu oke, makasih. Lebih lanjut, sebagai bentuk apresiasi kepada para guru, Gubernur Al-Haris juga memberikan bantuan sebanyak seribu paket sembako kepada para pekerja atau guru. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.